Pakistan menyambut baik kedatangan kargo minyak mentah pertama Rusia. Kargo minyak mentah Rusia telah tiba di Pelabuhan Karachi, Pakistan pada minggu 11 Juni kemarin. Kargo minyak mentah itu dibongkar di kota Pelabuhan Karachi, pusat impor utama Pakistan. Minyak itu dibeli Pakistan dengan potongan harga berdasarkan kesepakatan kedua negara. Kesepakatan ini dianggap sebagai pencapaian yang penting setelah serangkaian negosiasi berhasil dicapai Rusia dan Pakistan. Kedatangan kargo minyak mentah dari Rusia ini lantas disambut gembira oleh Perdana Menteri Pakistan Sheikh Bas Sharif. Dirinya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pemenuhan salah satu janjinya. Islamabad pada awalnya menanda tangani perjanjian dengan Rusia untuk pembelian 100 ribu ton minyak yang seharusnya tiba dengan dua kapal. Pakistan tidak mengungkapkan rincian apapun tentang harga minyak Rusia. Islamabad juga tak memberikan informasi detail mengenai bagaimana pembayaran dilakukan. Pemerintah hanya mengatakan Pakistan akan mencoba memastikan impor yang stabil dengan harapan harga-harga bahan bakar akan turun di seluruh pembensin Pakistan. Sedianya Pakistan telah melakukan pembicaraan dengan Rusia untuk mengimpor minyak mentah dengan potongan harga sejak Februari 2022 lalu. Negosiasi tersebut berlangsung ketika mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengunjungi Moskwa untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan mantan PM Pakistan itu bertepatan dengan dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Kunjungan Imran Khan kala itu pun membuat hubungan antara Pakistan dan Amerika Serikat menjadi bersih tegang. Moskwa sendiri telah mengalami kesulitan dalam menghadapi sanksi-sanksi barat akibat operasi militernya di Ukraina. Barat melakukan embargo terhadap minyak Rusia. Alhasil, Moskwa mengalihkan sebagian besar pasokan minyaknya ke India, China, dan negara-negara Asia lainnya dengan potongan harga. Selamat menikmati! Terima kasih.